kita tes turun lagi pembuat sendiri pintu LMB Wallet ya lubang masuk burung pakai power window atau yang biasa dipakai di pintu-pintu mobil seperti ini ya ini saya pakai power window nya Avanza harganya di sini Rp495.000 oke ada lubangnya dua di sini satu lagi di sini oke setelah itu kita menggunakan besi ini yang bisa dipakai untuk bikin hard case aluminium ya ini panjangnya 132 cm oke kita ukur dulu kita ukur di sini ya kurang lebihnya seperti ini kita coba bautnya nanti ya kita tabur selamat menikmati selamat menikmati Oke ini untuk rumpang baut sepuluhnya ya. Nah baut sepuluh ini nanti. Coba memasangnya seperti ini. Dan untuk lubang yang ini harus lebih besar ya di bawah ini. Biar kita nanti bisa masuk kunci T. Biar mudah waktu menguncinya. Oke kita lanjutkan pakai por yang lebih besar ya. Maksudnya tadi biar kunci baut kunci L ini bisa masuk disini ya. Biar yang nanti kuncinya. Sip. Oke terus satu lagi untuk sebelahnya. Masih menggunakan aluminium seperti ini. Sepanjang 120 cm. Kalau yang pertama tadi 132. Yang sekarang ini 120 cm. Dan kita siapkan triplek. tebal 9 mili. 9 mili ya. Agar masuk disini nih. Ukurannya 15 cm kesininya. Terus panggangnya 71 cm. Karena nanti ukuran pintunya. Untuk ukuran pintu 45 x 65 cm. Kita membutuhkan ini 2 ya. Triplexnya 2. Untuk pengaitan di bawah dengan atasnya. Ibarat pintu itu kusennya gitu ya. Sampai bikin kusennya gitu. Oke setelah tadi. Kita persiapkan triplek sama aluminiumnya. Kita pastikan ukuran dari dalam ini ya. Dalam ini. Sampai kesini. Bagian sini ya. Bagian dalam. Disini juga bagian dalam. Itu 90 cm ya. 90 cm. Karena nanti dipakainya pintu 45 cm. Jadi kali-kali 2. Kali-kali 2 jadi 90 cm. Dakar, Oke. Dan ini tadi ya. Ini letaknya ada disini. Ada di sini ya. Kita taruhnya seperti ini. Hai nah lubang satunya tadi kan ada tiga ini disini nanti dilupang lagi untuk membaut pasang bautnya lagi Hai kurang lebih seperti ini ya Hai lebih baut lalu kita por ya por untuk memaku ya pastikan udah siku hai 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 have you hai 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 Pakunya seperti ini ya Tembak apa-apa Paku apa namanya Pidak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali kita siapkan aluminium ya seperti ini yang letter L ini ya biasa dipakai untuk bikin hard case juga kita potong sepanjang 45 cm ya fungsinya untuk bikin pintunya nanti biar biar bisa masuk di sini ya ini contoh aja nih besi yang udah di letter U ini bisa masuk di sini nanti ya oke kita potong dulu ya selamat menikmati satu lagi satu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kali ini kita buat pintunya dulu ya kita buat pintunya dulu ini siapkan tripex 9 mm juga ukurannya 45 x 65 oke kita potong dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke pintu udah dipotong tadi besi aluminium L nya kita buat seperti ini ya kita bentuk seperti ini letter letter apa ini letter S ya seperti ini fungsinya untuk kita tempelkan di sini nah nanti nah nanti ini bagian yang di aluminium letter KU tadi oke sudah sisinya seperti ini ya seperti ini juga nanti jadi baik setiap 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, pintu sudah siap kita buat kita pasang kita pour lagi disini ya untuk menguatkan pegangan antara kayu dengan aluminium kita paku lagi oke, kita butuh ini lagi ya aluminium letra U ini untuk bagian sebelah sini untuk kekuatan nah, nanti setelah kita rempel ini disini kita baut tadi kita lubangi juga disini ya untuk membautnya lagi oke, kita pake oke power window ini coba kita pasang ya oke, paut kunci L ya oke, kita pasang ya Oke kita masih membutuhkan satu buah pelat lagi ya pelat dari besi Ukurannya Satu setengah senti ya Lebar satu setengah senti Kebal kurang lebih kurang lebih 2 mili Gunanya untuk tangke pendorong pintu Panjangnya 55 cm ya 55 cm atau setengah meter Terus kita bor bagian ujung Seukuran baut 10 Bismillah Ya ternyata kendor Sini juga ya Terima kasih Pada ujung yang sebelah Kita bentuk seperti ini ya Kita bengkokin deket seperti ini Biar bautnya nanti terbetul napak Karena sebelah sini nanti agak lebih tinggi Oke kita pasang tangke nya tadi ya Dan kabel ini sudah saya pasang ke Nantinya ke aki untuk ngetes dulu ya Ke baterai 12V Untuk ngetes dulu Oke ini dia baterainya sudah saya siapkan Ngetes ini bolak-balik gak apa-apa ya Soalnya nanti juga waktu Cara kerja naik turunnya pintu juga dibolak-balik ya Nanti ada alatnya khusus Biar kita Tinggal pencet aja ya Misalnya turun pencet yang bawah Yang naik pencet yang atas Nanti akan dirancang seperti itu Atau bahkan dirancang pakai timer ya Biar jam sekian bisa membuka Jam sekian bisa menutup Oke kita tes dulu ya Ini belum saya kasih lubang disini Nah ini udah paling atas nih ya Yang paling atas ini Nah bagian ini nih yang agak masih terbuka ini Sekitar 7 cm ya 7 cm Untuk Antisipasi lupa gak dibuka Atau macet gitu ya Burung masih bisa keluar Tapi burung hantu tidak bisa masuk gitu ya Nah setelah ini Udah posisi yang paling atas Baru kita cari titik tengahnya disini ya Tengah dari sini ke sini Cari tengahnya Yaitu kita por Ukuran baut 10 cm juga Oke barusan sudah saya por ya Dan sudah saya pasang baut Cuman belum dikasih murnya gitu ya Kita untuk tes dulu Sorry suaranya terengeh-engeh kecapean gitu ya Kita tes dulu Kita tes naiknya Tadi turunnya ya Naik Naik masih ada lubang di ujung ya 7 cm Agar pagi-pagi misalnya macet atau luka membuka Burung masih bisa keluar Tapi pada malam hari Burung hantu tidak bisa masuk ya Kita tes turun lagi Jangan lupa ikuti channel kami ya Jika Anda ingin lebih Tahu tentang perwaletan modern Silahkan subscribe Like Comment Dan jangan lupa Tanda loncengnya Ditekan juga ya Oke sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax